baik untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan template yang sudah ada tanpa harus membuat memori game dari awal kita cek dulu foto yang sebelumnya bagaimana oke seperti ini jadi tanpa harus menggeser rectangle sama oval yang sebelumnya kita hanya sekedar untuk menyembunyikan atau unseen dengan cara ke menu home terus ke select paint disini ada simbol seperti mata nah kita tinggal checklist aja atau klik untuk melihat atau menghilangkan seperti itu nah kita hilangkan semua oke ovennya dulu kemudian ke rectangle sampai rectangle 1 oke untuk selanjutnya kita akan menginsert atau memasukkan foto yang kita inginkan dengan cara klik menu insert ya nah ini kita akan ganti terus kita menu insert oke this device nah kita pilih foto yang ini terus insert oke karena ukurannya belum sama dengan foto yang sebelumnya kita 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 ke crop terus ke rasio 1 berbanding 1 kemudian resize menjadi 5 cm oke nah ini udah pas jadi ibu bapak saya sarankan untuk menghapus foto yang sebelumnya biar nanti tidak ada double foto seperti itu nah kita lanjut ke foto yang kedua insert terus this device kemudian klik insert oke sama kita geser dulu kemudian ke menu crop rasio 1 berbanding 1 resize 5 cm oke ya baik nah saya lupa setelah ini kita coba duplicate dengan ctrl c kemudian ctrl v nah ini dua kita tindakan ke sini terus picture 1 ini juga ctrl c ctrl v oke kita sini nah untuk selanjutnya kita klik lagi simbol matanya untuk menutup foto-foto kita seperti ini jangan panik tinggal nah karena dia posisinya menjadi di depan seperti itu tinggal klik kanan saja terus tinggal klik kanan fotonya kemudian send send back nah terus klik kanan send back jadi fotonya menjadi di belakang seperti itu belakang rectangle ini juga send back kita lihat ya untuk nomor 1 nomor 2 kita udah hapus fotonya sedangkan untuk 5 dan nomor 11 pas kita nggak buang fotonya kita lihat kebandingannya seperti apa oke ketika saya klik nomor 1 nah menjadi foto yang baru nomor 2 foto yang baru sedangkan untuk nomor 5 nah masih foto yang lama kenapa karena saya tidak membuang foto di nomor 5 sama nomor 11 jadi untuk eh sekedar saran saja untuk foto yang lama bisa dihapus seperti itu mungkin eh mungkin sekian untuk tutorial bagaimana cara menggunakan template yang sudah ada oke thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih